Halo learners, balik lagi di learning festival balik tempat belajar di day kelima nih ya. Kita udah sampai ke day kelima, nggak terasa banget ya. Kita udah bareng-bareng selama lima hari dari kemarin. Dan mungkin masih bersama aku, Rico Maslino, yang akan menjadi mentor kamu di learning session di kali ini yang kita akan langsung ngebahas tentang building portfolio for social media. Oke, nah mungkin pada banyak nih yang bertanya ya, Kak, kira-kira kita di social media atau mungkin berkala di bidang digital marketing itu seberapa penting sih portfolio? Atau mungkin portfolio ini wajib nggak sih untuk kita buat? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu mungkin kita langsung masuk aja kali ya ke materinya jadi supaya kita paham tentang pengertiannya dan pentingnya kita untuk memiliki suatu portfolio. Nah, portfolio itu merupakan dokumen kumpulan-kumpulan dari hasil karya, hasil project, hasil result, yang sudah pernah kamu lakukan sebelumnya atau mungkin sudah pernah kamu eksekusi, sudah pernah kamu pegang ya sebelumnya. Nah, ini menjadi penting untuk apa sebenarnya untuk kita ngomongin ya ketika kamu sudah ada punya bukti dari result ya dari yang sudah pernah kamu lakukan, pasti HR dan user juga akan lebih berpercaya. Nah, makanya kegunaan dari portfolio yang pertama nih ya, yang pertama agar user dan HR mengetahui hasil kerja kamu. Nah, pasti di portfolio kita ada kumpulan dari masing-masing project, result, dan juga strategi yang sudah kamu buat. Dan apa sih mungkin hasilnya, performanya seperti apa, itu juga dimasukin di portfolio. Yang kedua, karena kamu sudah menunjukkan hasil kerja kamu, resultnya seperti apa, itu juga selesai menunjukkan kemampuan dan kapalabilitas yang kamu miliki di bidang tersebut. Dan yang ketiga, dengan kamu sudah membuktikan result kamu, sudah membuktikan kapalabilitas dan kemampuan kamu, ya ini juga akan memberikan bukti bahwa kamu merupakan kandidat yang memiliki kualifikasi yang pas. Kualifikasi yang tepat dan baik, sesuai dengan memang ruangan yang dicantumkan. Sehingga ya, tingkat penerimaan kamu untuk lanjut ke tahap selanjutnya akan lebih tinggi. Dan yang keempat adalah untuk mengingatkan, oke dari dulu aku udah pernah ngapain aja nih, Result dari yang pernah kubat udah ngapakan apa aja nih, itu dari yang kegunaan portfolio. Nah jadi memang portfolio ini menjadi penting sekali ya kalau kita ngomongnya digital marketing dan social media. Karena ya kita sendiri as a user ataupun as a teacher, butuh tahu sebenarnya kamu oke, bisa di social media itu bisanya sampai mana. Bisa di digital marketing tapi bisanya sampai mana. Nah mungkin follow the city itu kita yang abiskan budget terlalu banyak ya, karena informasinya terbatas ya, dan juga tidak bisa dilaborasi secara panjang sekali. Dan kalau kita sendiri dari HR dan user, ya taunya dari portfolio. Makanya kalau kita pas melamar, mungkin ada beberapa perusahaan yang meminta portfolio dari masing-masing kandidat, supaya kita juga bisa melihat hasil-hasil karya mereka. Kita bisa melihat strategi-strategi yang mereka buat, project-project yang mereka handle ya, seperti apa sih performance-nya itu yang kita lihat. Nah itu berguna sekali dan portfolio ini bisa dibilang ya menjadi nilai tambah lah ya. Kalau kamu melamar pakai CV dalam portfolio, itu akan lebih kuat dibandingkan hanya yang menggunakan asing. Apa aja sih mungkin isi portfolio yang ada ya, ini mungkin kita fokus ke portfolio yang ada di bidang social media, digital marketing ya, mungkin seperti-seperti itu. Apa aja isinya? Yang pertama, data pribadi. Nah, dalam portfolio itu kamu memang harus memasukkan informasi tentang data diri kamu secara profesional. Pastinya ya, dari nama, pendidikan, pengalaman, sertifikasi, kontek person, dan lainnya. Ini kamu masukkan di bagian depan ya, jadi supaya ketika kita berkata-kata masuk, kita bisa melihat kamu perkenalan seperti apa, mungkin data pribadi kamu secara singkat ya. Ini masukkan secara singkat aja, lagi-lagi jangan terpanyakan juga karena di portfolio ini fokusnya adalah ke hasil proyek karya dan result yang sudah pernah kamu lakukan. Jadi, beberapa experience kamu ke belakang. Yang kedua apa ya? Yang kedua pastinya hasil proyek kamu ya, hasil result kamu. Dan buatlah secara sistematis, detail, dan rinci kamu jelaskan dari mungkin judulnya apa, terus juga ada dokumentasinya ya, keterangannya. Mungkin dikasih juga ada, kalau misalnya analytics ya, mungkin bisa dikasih itu, keterangan analisis seperti apa, kamu bisa melakukan apa, ya resultnya mungkin dari 3 bulan yang lalu dan 3 bulan setelah kamu pegang itu kenapa. Nah, itu bisa dibuat jadi lebih detail. Yang terakhir adalah closing statement. Jadi, setelah kamu menjelaskan hasil proyek kamu, kamu bisa tutup dengan closing statement. Ya, dari looking forward to work with you, atau looking forward untuk mendapatkan kabar, atau looking forward untuk bekerja sama, collaborate ya, bersama kamu, dan dimasukin konten person kamu, email, nomor WhatsApp, link in, Instagram, ya dolar, sebagainya macamnya. Itu 3 aspek ya, mungkin harus kita punya di dalam portfolio. Ya, ini menjadi hal-hal yang penting banget ya, walaupun terkesan sedikit, ya maksudnya 3 aspek doang, tapi dalam pengisiannya atau dalam nyatanya, ini menjadi 3 hal yang penting-penting ya, karena kalau kita nggak tahu tentang diri kamu, ya kita juga mungkin nggak bisa mengenal lebih dalam juga. Dan kita kalau nggak ada hasil proyek kamu, kita nggak tahu, itu kan justru intinya. Hasil proyek kamu, hasil pengalaman kamu, kita harus tahu. Yang terakhir adalah closing statement. Gimana sih kamu mengajak kita untuk bekerja sama, travel kamu, contact person kamu, dan lainnya, sebagainya macamnya ya. Itu bisa dimasukin di closing statement. Nah, mungkin kita akan langsung ke bagian contoh portfolio mungkin ya. Nah, dari contoh portfolio ini, dia ngomongin tentang social media management. Misalnya. Nah, di social media management ini, misalnya, oke, kamu pernah menghandle social media. Nah, mungkin kamu bisa screenshot social medianya before after ya, atau mungkin seperti ini, kamu screenshot depannya, dan insight-nya nih, kira-kira setelah kamu menghandle, gimana hasil result-nya. Selama 90 hari kebelakang, selama 30 hari kebelakang, ya. Tergantung dengan durasi saat kamu bekerja di situ. Oke, misalnya dengan kamu bekerja di situ selawat 90 hari terakhir, kamu bisa menaikkan followers-nya mungkin dari 90-70 ribu ke 100 ribu. Atau mungkin dari Rich ya, kemarin cuma 550 ribu, sekarang bisa sampai 600-700 ribu. Ya, engagement-nya itu bisa dimasukin semuanya di situ. Atau mungkin perbandingannya bisa langsung ya, before dan after kamu pegang. Makanya terkadang dokumentasi itu penting. Kalau kamu masuk ke satu brand, kamu mau social media, kamu screenshot before-nya dulu, dan after kamu pegang. Jadi, supaya ada bentuk nyatanya nih. Dan ke track to progress-nya benar-benar oke. Dari bulan lalu seperti apa, bulan sekarang seperti apa, bulan depan seperti apa, itu akan terlihat grafiknya. Jadi, bisa dibuat secara manual, ataupun secara memang dari insight langsung. Gitu. Jadi, itu penting. Nah, jadi ini misalnya seperti ini. Kita berikan keperangan, oke, saya mengelola keseluruhan social media tempat-tempat selama kurang lebih 3 bulan. Nah, kamu bertanggung jawab terhadap apanya aja nih. Ada pembuatan konten, scheduling konten, pembuatan day-to-day PTT-nya ya. Nah, itu adalah kegiatan-kegiatan kamu dan achievement kamu berhasil menaikkan peluru sebanyak 5K per bulannya. Wah, 5K per bulan ya. Itu kan sangat-sangat luar biasa tuh ya. Untuk asana, social media. Gitu. Nah, itu kan luar biasa banget. Oke, cuman yang 5K per bulan. Wow. Narik nih 5K per bulan. Oke, kita coba tarik. Sangat seperti itu. Itu untuk social media management. Nah, kita ada contoh lagi nih. Misalnya di bidang konten. Oke, kita buat konten. Kita buat kopi. Misalnya bisa kamu buat kopinya itu ya. Kamu bisa dijajarkan ke sebelah. Atau makin kamu bisa mencantumkan link dari brief-nya, link dari kopinya ya. Silahkan. Kamu bisa mencantumkan di dalam portfolio kamu. Kasihnya. Atau kalau di dalam case seperti ini, dia mencantumkan mungkin dari konten yang dia buat. Dia dapet likes-nya berapa. Dilihat oleh berapa orang. Yang menginteraksi dengan konten dia berapa ya. Nah, kita lihat di sini. Oke. Like-nya 149. Comment-nya 8. Share-nya 113. Yang save-nya 2.200 orang. Dan yang reach-nya itu sampai 34.000 orang. Dengan satu konten yang dia buat doang. Nah, dia buat beberapa konten. Nah, mungkin dia bisa langsung. Oke. Average like dari yang aku buat itu diangkat 187. Average comment-nya 15. Average save-nya diangkat 134. Dan average share-nya diangkat 174. Dengan engagement rate akan diangkat 13,2%. Wow. Dengan konten yang dia buat, dia bisa menghasilkan engagement rate yang tinggi banget nih. Iya kan nih? Keren banget. Nah, itu jadi salah satu hal yang meyakinkan juga ya. Dari si rekruter ini. Oke, kita cari team sosmed. Dia harus bisa sosmed. Dia harus bisa sosmed. Dia harus bisa buat konten. Misalnya seperti itu. Ini salah satu buktinya. Nah, selain tadi hasil karya kamu. Terus juga mungkin hasil-hasil kontennya. Biasanya juga dalam bentuk sertifikasi. Nah, misalnya kamu ikut sertifikasi. Apapun itu sertifikasinya. Workshop, webinar, bootcamp, atau mungkin courses online ya. Itu juga bisa kamu masukin dalam portfolio kamu. Kenapa? Karena ya kalau kita ngomongin ikut webinar, workshop, itu kan sebenarnya menambah penatahuan kita juga. Bisa dimasukin, courses online bisa dimasukin. Kalau bootcamp memang dia bisa dimasukin juga ya di sini. Dan bahkan bootcamp itu terkadang bisa juga. Kalau ada final project, misalnya seperti juga main festival ini. Kamu ada penjelasan tentang belajar apa aja di situ ya. Terus juga mungkin ada exam-nya, post-test-nya, final project-nya. Nah, itu bisa dimasukin dalam portfolio kamu. Nah, makanya di program ini, ya kita bilang bahwa benar bisa dimasukin ke portfolio. Karena memang bisa dimasukin ke portfolio. Itu juga main festival. Cuma lagi-lagi ya pasti dari klien yang ngomongin bootcamp ya, pasti bootcamp akan lebih jauh, lebih banyak portfolio dan juga knowledge yang bisa didapatkan. Lagi-lagi, apapun itu yang webinar, workshop, courses online, bootcamp, training, juga sebagainya. Bisa untuk kamu masukkan ke dalam portfolio juga. Nah, apalagi sih, guys, selain hasil social media management, content for social media, dan juga certification-nya. Nah, yang keempat yang bisa kamu masukkan adalah dari, misalnya, dari hasil analytics-nya. Nah, mungkin tadi kita kemarin udah ngomong tentang social banker. Itu juga bisa dimasukin dalam portfolio kamu, kan tadi alurnya. Alurnya setelah kamu pegang, naik kah? Atau mungkin start mana, atau start mana cenderung naik, atau seperti apa? Nah, itu bisa dimasukin. Atau, kalau misalnya kamu asal marketing strategist, digital marketing, marketing campaign, mungkin dengan kampanye yang kamu buat, kamu bisa langsung kebut, kayak gini, langsung naik terbang ke atas ya, langsung legit ke atas. Nah, itu mungkin bisa di-share juga tuh. Oh, dengan pas aku pegang nih, social media ini, atau mungkin dengan campaign yang aku buat, social media, sales, semuanya langsung legit ke atas. Satus persen, selama per bulan itu, selama tiga bulan ke depan, itu selesai menaikah satus persen. Mungkin dari 10 juta, 20 juta, 40 juta, 80 juta, wah, itu sangat menarik banget. Apalagi kalau kamu mau punya paket-paket seperti itu. Itu pasti, ya, akan menjadi salah satu hal yang sangat dibanggarkan sekali ya, baik untuk kamu, ataupun dari HR-nya, wah, ini bener-bener real-real nih. Jadi penting banget kalau kita ngomongin as a portfolio. Dan terakhir, diakhiri, jangan lupa dengan contact person, ya, kamu bisa akhiri dengan closing statement kamu, looking for collaboration, looking forward to collaboration with you, misalnya. Dan mungkin looking forward for any professional collaboration. Dan dimasukin, ya, WhatsApp, email, Instagram, ya, kalau misalnya WhatsApp kalau personal, ya, email, thing in, ya, dan Instagram, misalnya seperti itu, ya, itu bisa dimasukin, gitu. Itu untuk portfolio, sebetulnya. Nah, memang di portfolio kali ini sudah banyak, ya, khas, ya. Memang lagi-lagi, itu tiga poin yang bisa, benar-benar harus diperhatikan. Dengan kamu memperhatikan tiga poin itu saja, itu kamu sudah bisa membuat portfolio yang sudah oke, kalau misalnya dibilang, gitu. Jadi, memang portfolio, ingat, inti dari portfolio itu adalah membuat kumpulan dari karya-karya kamu. Bukan untuk showcasing desainnya, bukan untuk showcasing berapa banyak PPT yang kamu buat, berapa banyak slide-nya, bukan. Tapi intinya adalah dari, bisa dibilang dari, berapa, ya, project sukses yang sudah kamu lakukan. Apa saja yang sudah kamu lakukan yang memang berhasil. Apa saja result achievement yang sudah kamu dapatkan. Apa saja mungkin contribution yang sudah kamu berikan ke previous-previous company kamu. Jadi, yang penting. Bukan banyak PPT-nya, bukan banyak kalamannya, dan bukan desain portfolio. Itu saja mungkin yang bisa aku sampaikan dari building portfolio for social media. Ingat teman-teman dari apa yang sudah kalian belajar di hari ini, sharing is sharing. Bagikan juga pengalaman kamu yang sudah belajar di program bernei pasifal ini, ya, ke teman-teman kamu, dan tag tepat belajar.id dan upload history Instagram-nya. Nah, mungkin itu saja dari Deva Fakal. Jadi, jangan lupa, besok kita masih ada materi satu lagi, ya, untuk digging deeper into social media. Kita akan bahas ini mantep juga tuh di situ. Dan, di dua hari lagi, kita ada intensive learning, intensive coaching bersama dengan mentor-mentor kita, yaitu ada Kak Yerisha, dan juga ada Kak Lina, yang akan membantu kalian dari segi karir, dan juga dari segi social media. Langsung dari rekruters, dan juga profesional di bidang social media-nya langsung. Ya, lebih menarik lagi. Oke, jangan lupa untuk hadir ya di session kali itu. Itu aja yang bisa aku sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai jumpa nanti. Thank you semuanya.